Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Novi Amalia Oke teman-teman di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 20 arti mimpi tenggelam menurut perimbun jawa dan islam Oke sebelum lanjut videonya bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Bantu support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara Klik tombol subscribe, like dan komennya Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan langsung aja ke pembahasannya 20 arti mimpi tenggelam menurut perimbun jawa dan islam Pertanda buruk Arti mimpi tenggelam sering dikaitkan dengan pertanda buruk yang harus diwaspadai Tafsir mimpi bisa pertanda bayi atau buruk tergantung pada rincian kejadian dalam mimpi tersebut Kondisi dalam mimpi itu mempengaruhi setiap tafsir mimpi Hal ini juga sama jika kamu mimpi berenang atau mimpi lainnya 20 arti mimpi tenggelam 1 bermimpi tenggelam Mimpi tenggelam adalah pertanda buruk Menurut buku tafsir 1672 mimpi Tengok arti mimpimu Mimpi ini artinya kamu sedang berada dalam tekanan dan ingin keluar dari situasi tersebut Selain itu, dipercaya juga sebagai tanda Bahwa kamu merasa kewalahan dengan tanggung jawab Bahkan, kamu mengalami stres dalam kehidupan nyata Situasi dan masalah yang dialami dinilai terlalu berat sehingga menimbulkan kondisi tersebut 2. Kelelap saat berenang Bermimpi keberenang dan kelelap adalah pertanda bahwa kamu akan mendapatkan kekecewaan Kekecewaan ini bisa berupa beragam hal Semisal cita-cita atau harapan yang tidak terwujud 3. Tenggelam tapi selamat Mimpi tenggelam tapi selamat adalah pertanda bahwa kamu telah mengubah hidup menjadi lebih baik Arti mimpi ini juga bisa diartikan bahwa kamu sedang mengejar jalan kehidupan yang lebih religius 4. Tenggelam di laut Mimpi tenggelam di laut adalah pertanda bahwa kamu membuat seseorang marah Kemarahan tersebut dapat menetangkan bahaya bagi si pemimpi Arti bermimpi tenggelam di laut terdalam juga bisa diartikan bahwa harapan kamu telah pupus 5. Tenggelam di nanau Bermimpi tenggelam di nanau artinya kamu akan segera jatuh sakit Untuk itu, jaga kesehatan agar tafsir mimpi satu ini tidak benar-benar terjadi 6. Tenggelam di sungai Berbeda dengan tenggelam di danau, bermimpi tenggelam di sungai bertanda kurang baik Arti mimpi tenggelam di sungai adalah pertanda bahwa kamu akan menghadapi masalah Bahkan, masalah tersebut bisa mengguncang emosi 7. Anak tenggelam Sudah pasti sangat mengerikan jika bermimpi anak tenggelam Menurut Primbon, mimpi anak tenggelam adalah pertanda kurang baik Konon, artinya anak tersebut akan mengalami kegagalan dalam berbagai hal Kegagalan tersebut tentu bisa dicegah jika kita terus mengajarkan anak tentang kerja keras dan giat belajar 8. Anak tenggelam tapi selamat Mimpi anak tenggelam tapi selamat adalah pertanda baik Dipercaya, kamu akan terhindar dari nasib buruk Tak cuma itu, kamu juga akan mendapatkan kembali sesuatu yang pernah hilang Tafsir mimpi ini juga berkaitan dengan orang yang sedang membutuhkan bantuan 9. Diselamatkan saat tenggelam Mimpi tenggelam tapi selamat adalah pertanda baik Maknanya, kamu akan menang atau selamat dari cobaan Sebaliknya, jika dalam mimpi itu kamu mati Bisa diartikan kamu akan mengalami kesulitan 10. Mimpi tersapu ombak Waspada, jika kamu bermimpi tenggelam karena tersapu ombak Hal ini menandakan bahwa situasi sulit tiba-tiba datang dan mengguncang emosi Jika dalam mimpi tersebut, kamu terlempar ke bebatuan Artinya ada perkataan seseorang yang membuatmu sakit hati 11. Bertemu kapal penyelamat Arti mimpi tenggelam tapi selamat berkat pertolongan kapal laut adalah pertanda baik Kapal yang menarik untuk menyelamatkan kamu berarti kamu akan mampu melarikan diri dari kesulitan 12. Tenggelam di kolam renang Mimpi tenggelam di kolam renang adalah pertanda positif Konon, arti mimpi yang satu ini menjadi pertanda bahwa kamu akan mengalami hal baik meski itu bukan sesuatu yang besar 13. Tenggelam di sapu tsunami Mimpi tsunami sangatlah mengerikan Apalagi jika kamu tenggelam di dalamnya Nah, mimpi tersapu tsunami bisa berarti bahwa kamu memiliki rasa takut yang besar Ketakutan tersebut berasal dari masalah yang belum kamu selesaikan Jika begitu, tentunya kamu perlu menyelesaikan masalah tersebut dengan segera 14. Tenggelam mengenakan pakaian warna hijau Bermimpi selamat setelah tenggelam tidak hanya memiliki satu arti Perhatikanlah rincian dalam mimpi tersebut Jika saat muncul ke permukaan, kamu mengenakan baju warna hijau Hal tersebut merupakan pertanda baik Arti mimpi itu adalah Kamu berhasil memperoleh pengetahuan yang sedang kamu kejar 15. Mimpi menenggelamkan anak kecil Meski terasa aneh, mimpi anak tenggelam karena ulah kita sendiri bisa saja terjadi Mimpi ini dapat ditafsirkan bahwa kamu sedang merasa khawatir 16. Tenggelam dalam lumpur hidup Jika saat bermimpi kamu tenggelam dalam lumpur hidup Tampaknya harus berhati-hati Arti mimpi ini adalah Kamu akan mengalami kondisi keuangan yang buruk Kamu perlu mengecek pengeluaran dan pemasukan saat ini Bisa saja kamu terlilit utang yang tidak sanggup dibayar 17. Tenggelam di air Mimpi tenggelam di air adalah suatu pertanda Jika air itu keruh Maka artinya kamu akan pergi dan tidak akan kembali ke tempat tersebut Sementara itu Bermimpi tenggelam di air jenih Maka artinya kamu akan mendapatkan ilmu 18. Melihat orang tenggelam Mimpi melihat orang tenggelam adalah pertanda kurang baik Konon, kamu bakal kehilangan sesuatu yang tidak lagi kamu pedulikan Selain itu, memiliki arti bahwa Kamu sedang mencoba untuk memiliki kendali atas sesuatu dalam kehidupan 19. Menolong orang tenggelam Mimpi menolong orang tenggelam adalah pertanda bagus Dipercaya, kamu akan mendapat kesuksesan dan rezeki yang tidak terduga Bermimpi menolong seseorang yang tenggelam artinya Akan mendapatkan kabar baik dan selamat dari mara bahaya 20. Menurut Islam Mimpi tenggelam menurut Islam adalah pertanda datangnya musibah Menurut buku tafsir mimpi, menurut Al-Quran dan As-Sunnah oleh Ibn Sirin Artinya kamu telah melakukan dosa dan perbuatan bid'ah Sementara itu Arti mimpi tenggelam tapi selamat menurut Islam merupakan pertanda baik Kamu akan terhindar dari cobaan dan musibah Untuk itu, senantiasa berdoa pada Allah SWT Supaya mimpi yang dialami menjadi pertanda baik Oke teman-teman, sekian dulu untuk arti mimpi kali ini Semoga bermanfaat Thanks for watching Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!